Terima kasih. Maraknya penggunaan otopet listrik di jalan protokol membuat Pemkot Bandung melalui Dinas Perhubungan Kota Bandung melarang penggunaan otopet listrik di jalan raya. Larangan tersebut dikeluarkan pasca terjadinya tabrak lari yang menewaskan dua orang di Jakarta beberapa waktu lalu. Larangan tersebut menulai kekecewaan dari masyarakat pengguna otopet. Masyarakat menilai jika otopet listrik sangatlah membantu dan mengurangi polusi udara dibandingkan penggunaan kendaraan radar dua. Kalau dibilang bahaya, tergantung kita pakenya kayak gimana, harus saat rambu-rambu lalu lintas, aturan skuter risipin kayak gimana, jadi itu tergantung kevitanya sendiri. Nah, pendapat ini ada aturan yang melarang seputus udara ke jalan raya, itu kayak gimana pendapatnya? Nah, itu benar aja sih karena itu bisa memperhatikan kita sendiri. Semayang ini gitu keliling-keling sama temen kota Bandung, khususnya ini kan karena saya di Bandung. Bisa lebih efisien lagi sih, nggak kayak kita kalau jalan-jalan pakai motor kan ada emisi juga, ini karena ini listrik gitu ya, jadi ramah lingkungan juga. Masyarakat berharap pemerintah kota Bandung memfasilitasi para pengguna otopet di jalan raya dengan membuat jalur khusus untuk sepeda dan otopet listrik. Juana Kurniawan, Bandung TV